Halo teman-teman sekalian kembali lagi di channel otomotif suka-suka kita karena kita gak tau otomotif juga jadi kita sekarang lagi ada di hamparan persawaan yang sangat hijau nah kali ini kita mau membahas apakah mobil Eropa bisa menggunakan aki mobil Jepang atau bisa disebut dengan biasanya kalau mobil Eropa itu pakai aki jenis model DIN yaitu yang rata dengan bodi akinya tapi kalau yang jenisnya JIS itu biasanya apa namanya JIS atau JASO nah itu biasanya tidak rata bodi jadi ini bodi terus dia nongol begini terus bodi gitu jadi apakah bisa mobil Eropa diganti akinya dengan model JIS atau JASO mari kita simak lihat kita praktekan ini kepada mobil Pusho ya atau sering dibilang pesot biasanya ini saya menggunakan GS GS kodenya N50Z ini akinya masih baru baru berapa hari kemarin ya ini belum ada seminggu ya belum ada seminggu ini saya pakai GS dan saya pakai model JASO atau model JIS yang berkatup besar nah nyatanya bisa begini logikanya begini teman-teman mobil Eropa ini biasanya memakai mobil DIN eh mobil DIN Aki DIN Aki DIN yang biasanya katupnya itu dia ngumpet satu bodi ini datar nah kalau kita mau ganti apa namanya mau ganti Aki ini karena Aki Aki model JIS ini lebih murah notabene dibanding dengan mobil eh mobil apa Aki yang berjenis model DIN yang rata dengan bodi ini ya katupnya ini saya kurang tahu kenapa kenapa lebih mahal yang DIN karena di pasaran saya lihat model DIN itu juga masih sedikit sekali jarang ada yang jual karena saya kemarin survei di beberapa tempat itu jarang ada yang jual tetapi begini teman-teman eh harga Aki model DIN itu jauh lebih mahal dibanding Aki model JIS atau JASO ini yang JASO ini adalah kepanjangannya Japanese Automotive Standard Organization dan JIS itu adalah Japanese Industrial Standard nah kalau kalau yang apa namanya eh apa tadi yang DIN yang DIN itu biasanya adalah pabrikan-pabrikan apa namanya pabrikan-pabrikan Jepang standar eh Jepang pabrikan Eropa pabrikan Eropa seperti Jerman dan lain-lain DIN itu adalah ini loh kayak Jerman Industrial Standard jadi standarnya Jerman itu loh standarnya Eropa itu seperti itu jadi apakah intinya itu apakah mobil Eropa bisa diganti diganti Akinya dengan Aki mobil Jepang yang notabene lebih murah harganya model JIS atau model JASO itu di pasaran dan lebih banyak juga variannya kalau model DIN ini saya kira di pasaran modelnya cukup sedikit ya karena kurang banyak juga apa namanya marketing-marketing yang apa mau mengambil dan menjual karena penjualannya pasti tidak setinggi atau semelejit penjualannya dengan Aki JIS itu seperti itu nah ini sebenarnya saya sebelum ganti GS ini merk GS ini saya pakai merk salah satu merk Aki lain tetapi saya pakai beberapa bulan itu sekitar 2 bulan saya pakai itu Akinya sewak begitu saya nggak tahu kenapa Akinya sewak terus saya klaim garansi akhirnya saya disarankan disarankan untuk ganti ke GS saja karena kemarin merknya bukan GS begitu tapi merk itu bukan jaminan juga sih teman-teman produknya bagus apa tidak jadi Aki itu juga istilahnya apa ya bejo-bejan bejo-bejan apa ya bahasa Indonesia untung-untungan ya untung-untungan seperti itu ya kadang harganya mahal tapi kadang dapatnya baru 2 bulan sebulan udah ngedrop kayak gitu nah kasusnya sama kayak punya saya kemarin itu baru 2 bulan akhirnya sudah sering ngedrop kayak gitu padahal seminggu sering dipanasin juga tapi ngedrop kayak gitu makanya kemarin saya disarankan untuk apa namanya garansinya saya klaim garansi terus saya ganti ke GS tapi saya kemarin disuruh nambah 100 ribu tapi karena 100 ribu itu menurut saya kemahalan jadi saya tawar 80 ribu begitu teman-teman jadi pada intinya mobil ini bisa mobil Eropa ini bisa diganti dengan Aki seperti jenisnya Aki mobil Jepang seperti apa ya Mercy BMW BMW kan di belakang akinya bisa di bagasi belakang itu bisa dikasih ini diganti Aki Gis ini paling juga apa namanya covernya covernya gak bisa nutup rapat atau gimana nanti bisa diakalin tuh dikaretin atau gimana seperti saya ini ini saya ganti apa Aki model Gis ini sebenarnya lebih-lebih gede harusnya kan dia apa namanya datar ini kan jadi lebih gede jadi ini dia dia nyangkut di cup mesin nyundul apa nyundul ya nyundul nyundul di cup mesin jadinya seperti ini jadi ini ini pas sekali nganu apa sama cup mesinnya ini jadi agak ya mentok sama cup mesinnya jadi saya harus ngakalinya biar dia gak konslet itu harus pake ini ini saya pake karet ini saya pake karet saya tutupin seperti ini biar dia gak konslet begitu teman-teman nah jika kalian teman-teman mau mengganti aki kalian karena apa namanya yang model din mau ke model Gis bisa-bisa saja itu tergantung selera dan finansial teman-teman saya disini hanya apa membagikan pengalaman yang pernah saya alami yang saya rubah di mobil ini dengan biaya yang seminim mungkin dan karena biaya saya juga gak banyak jadi saya otak-atik mobil ini dengan seminim mungkin biayanya nah teman-teman jika kalian belum tahu bagaimana jenis-jenis aki tersebut yang biasanya dijual di pasaran nah ada dua varian seperti Jaso Din apa Jaso Jis dan Din ada sebenarnya itu Jaso dan apa Jis itu adalah satu satu itu ya jadi ada dua Din dan sebut saja Jis tadi nah yang Din kita bisa lihat di sebelah sini dan yang Jaso kita bisa lihat di sebelah sini seperti itu contoh gambarnya nanti dilihat oke nah teman-teman jadi saya tadi lupa untuk berbicara soal amper kapasitas apa aki saya yang Din model Din dulu yang model Eropa atau model Jerman itu kemarin berkapasitas 55 amper yaitu standarnya mobil ini standar pabrikan mobil ini 55 amper dulu atau AHA kalau sekarang saya upgrade menjadi 60 AHA atau 60 amper tapi kapasitas dimensi dimensi daripada daripada apa namanya Aki tersebut jelas agak beda karena beda beda apa namanya beda seri ya karena seri Aki Din sama Jis itu beda jadinya pasti berbeda ukurannya dimensinya jadi Aki Jis punya saya ini yang GS ini agak lebih besar jadi tadi menonjol sampai di kapnya itu nah itu seperti itu kalau model Peisho ini akinya kan di depan jadi banyak kan pakai model Jis eh model Din yang akinya mendelep kayak gitu nah kalau amper itu 55 amper sama 60 amper itu berpengaruh gak sih kalau itu sangat berpengaruh apalagi berpengaruh terhadap starter mobil karena starter itu kan membutuhkan banyak listrik gitu listriknya kan tegangannya harus gede starter itu jadinya yang dulunya 55 AH jadi 60 AH itu starternya lebih enteng gitu pas di starter langsung hidup dia gitu nah langsung hidup jadi jadi apa amper di aki itu sangat berpengaruh juga dan berpengaruh pada harga juga harganya jauh pasti sedikit agak lebih mahal begitu secondnya pun nanti kalau dijual pasti yang 60 AH itu pasti juga akan lebih mahal juga seperti itu ya sudah itu dulu tambahannya teman-teman seperti itu semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian jangan lupa like subscribe komen dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa follow instagram kami bams underscore bibisono dan kemal gifari ya betul betul iya betul iya seperti itu oh iya nanti ada tulisannya katanya gitu oke selamat bertemu di video selanjutnya iya 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 iya